Halo, selamat datang di channel Just Imagination sama aku Yoganota. Kali ini aku akan sharing cara top up di Bybit. Berhubung kemarin ada yang nanya ya gimana sih cara top up. Aku akan coba sharing sedetailnya, jika ada kekurangan mohon maaf. Oke langsung aja. Yang pertama kita jelas masuk ke Bybitnya ya. Nah, cara top upnya itu, disini kalian klik Asset. Nah, aku rekomendasiin top upnya itu menggunakan USDT ya. Nah, kalian kan mau top up ke Bybit nih. Kalian bisa ke menu setoran. Kalian cari USDT. Nah, kalian disini klik yang TRC20. Artinya TRC20 ini kalian menggunakan jaringan Tron. Alamatnya ini ya. Oke, sebelumnya kalian siapkan dulu saldo kalian. Saldo USDT ini. Di aplikasi Toko Crypto atau Indodax atau Pintu. Terserah yang kalian bisa top up pakai Rupiah. Nah, disini aku contohin pakai Toko Crypto ya. Disini aku udah siapin saldo IDRku Rp89.000 ya. Nah, sekarang yang pertama. Ini kan karena masih Rupiah. Kita harus tukar dulu. Kita harus beli USDT. Biar dia jadi Rupiah USDT. Kalian tinggal ketik USDT BIDR. Nah, yang ini ya. Jadinya artinya beli USDT pakai BIDR atau Indonesia Rupiah. Oke, langsung aja kita beli ya. Langsung aja kita beli semuanya. Dapet 6 USDT. Oke, udah berhasil terbeli ya. Nah, sekarang kita kan mau top up di Bybit. Sekarang kita udah punya USDT di Toko Crypto ini. Kita transfernya ke Bybit untuk top up di sana ya. Nah, caranya itu kita klik penarikan. Ini sama ya, berlaku di market Indodax, di market Pintu, atau yang lain-lain. Apapun yang kalian punya, sama. Caranya kita transfer USDT kita ini. Kita klik USDT. Nah, jangan salah ini pilih jaringannya ini harus TRC20. Karena di Bybit itu cuma menerima TRC20 dan Ethereum. Kalau Ethereum itu biaya jaringannya mahal. Nah, jadi kita kali pakai Tron. Biaya penarikannya itu 1 USDT atau sekitar Rp14.500. Oke. Nah, ini kalian harus nggak boleh salah ya. Kalian pilih di aplikasi yang kalian mau tarik di USDT-nya itu. Pilih jaringan TRON. Nah, alamat ini. Kalian harus perhatikan ya alamat ini adalah alamat. Ini, anggap aja ini nomor rekeningnya gitu. Nah, di Bybit-nya kan kalian mau terima USDT-nya. Kalian klik Storan. Kalian klik USDT. Nah, kalian klik jaringan TRC20. Setelah itu kalian copy ini. Copy. Kalian paste-kan di alamat ini. Kalian kan mau pindah dari toko crypto ke Bybit ya saldonya. Nah, kalian tinggal paste alamatnya. Dan masukkan jumlah USDT yang kalian mau bawa ke Bybit. Ini aku bawa semuanya aja ya. Nah, karena disini penarikannya minimal 10 USDT. Ini sebagai tutorial aja ya. Nanti kalian pokoknya ini udah beres. Kalian tinggal klik withdraw. Nanti di Bybit-nya saldo kalian akan masuk ini. Di dompet sport. Kalian klik Asset. Kalian ke dompet sport. Nanti masuk ini dia. Disini USDT kalian. Kalian bisa ngecek misalnya USDT kalian udah masuk atau belum. Kalian klik aja ini. USDT. Klik ini. Gambar jam. Nah, disini kalian klik setoran. Nah, ada nih. Riwayat transaksi setoran kalian. Oke ya. Gitu caranya top up USDT di Bybit. Menggunakan aplikasi Indodax atau toko crypto. Atau pintu atau yang lain-lain. Dari manapun binom juga bisa. Pokoknya caranya jaringannya TRC. Nah, nanti untuk nariknya ya. Cara withdraw-nya. Kalian balik aja. Nanti disini kalian klik tarik. USDT. Kalian pilih USDT ya. Tarik. Nah, ini kalian pilih jaringan Tron tetap ya. TRC 20. Kalian masukkan jumlah. Nanti ada USDT kalian misalnya. 10. Kalian masukkan 10. Nah, alamat ini kalian tambah dulu ya. Tambah alamat. Alamatnya ini. Ini ya. Alamatnya ini. Kalian balik. Kalian disini kalian klik setoran. Karena kalian mau withdraw kan ke toko crypto misalnya ini. Pokoknya balik aja yang pertama tuh. Kalau kalian mau bawa ke Bybit. Kalian disana. Di Bybit kalian klik setoran. Kalau kalian mau bawa saldo dari Bybit ke toko crypto. Di toko crypto kalian klik setoran. Nah, klik setoran. Kalian klik USDT ini ya. Atau cari di atas nih USDT. Biar nggak bingung. Nah, disini kalian langsung disuruh pilih jaringan Tron. TRC20 ini. Konfirmasi. Nah, ini dia alamat di toko crypto kalian. Kan kalian mau withdraw. Oke, kalian copy. Kalian masukkan ke Bybit. Nah, nanti ngelasih tekan di alamat ya. Nah, ini nama alamat ini kalian buat aja nama kalian. Misalnya aku yoga ya. Konfirmasi. Ntar, ini inget kalian harus pindah ya ini. Ya nggak salah. TRC20 ya. Oke. Kita google authenticator. Oke, ini alamat kalian udah ada ya. Kalian udah install alamat. Jadi tinggal klik aja. Nah, otomatis dah. Ini udah Tron. Ini nge-Tron juga. Pokoknya, rubah jaringannya ke Tron. Biaya nariknya itu 1 dolar. Oke, nanti ini udah masuk. Misalnya karena aku nggak ada USD, nggak bisa ya. Ini contoh aja nanti. Kalian tinggal klik tarik deh. Nah, biar kalian nggak bingungnya. Aku udah catat. Pokoknya, inti dari semua video ini adalah yang pertama kan kalian top up di Toko Crypto, atau Indodax, atau Pintu. Kalian kan dapetnya Indonesian Rupiah. Nah, kalian harus beli dulu USDT pakai Indonesian Rupiah. Habis itu, kalian klik penarikan USDT. Penarikan. Kalian copy alamat yang di Bybit seperti awal video itu. Dan, kalian klik tarik deh. Ingat, jangan lupa jaringannya Tron. Sudah beres. Nah, itu kan deposit by Bybit. Kalau kalian mau withdraw-nya, tinggal balik aja step-nya. Kayak video aku tadi ya. Kalian tonton aja pelan-pelan, pasti paham kok. Yang penting jaringannya jangan salah Tron. Oke, segitu aja dulu video dari aku. Kalau kalian mau nanya-nanya, silakan boleh dikomentar. Pasti aku balas. Salam cuan tipis-tipis. Bye-bye.